Kalau kita sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah Begitu sujud terakhir sebelum tahiyat akhir Jadi sujud dalam rokaat terakhir kita Jangan bangun dari sujud sebelum kita baca ini Bacanya 11 kali, gak panjang Saya tahu kalau panjang kita susah ngafalnya Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim Allahummarzukna mahrroja Seperti itu doang Apa artinya? Ya Allah berikanlah kepada kami jalan keluar Nah itu dibaca ketika sujud terakhir sholat kita Sebelum kita bangun untuk tahiyat akhir Kita baca tuh Bacanya berapa kali? 11 kali Gak usah pakai bismillah gak apa-apa Jadi begitu Subhanallah Rabbiyal Allah wabihamdi Subhanallah Rabbiyal Allah wabihamdi Subhanallah Rabbiyal Allah wabihamdi Allahummarzukna mahrroja Allahummarzukna mahrroja Allahummarzukna mahrroja Baca 11 kali baru kita bangun Apa sih maksudnya doa ini Bu? Kita manusia ini banyak hajatnya Banyak masalahnya Banyak urusannya Banyak maunya Tapi keterbatasan atas diri kita Maka kita minta sama Allah Ya Allah berikan kepada kami jalan keluar Apa maksudnya jalan keluar? Kalau lagi sakit Kita minta biar Allah kasih sehat Kalau lagi sempit Biar Allah kasih luas Kalau lagi susah Biar Allah kasih mudah Nah itu terangkum dalam satu doa yang pendek Allahummarzukna mahrroja Ya Allah berikanlah kepada kami jalan keluar Kenapa dibacanya pas saat sujud Dikatakan Orang yang sedang sujud Dia seolah-olah berada di posisi yang paling dekat dengan Allah Maka sujudlah Dan bawalah doa dalam sujud